Oke di video ini saya akan mereview progress pertumbuhan brebok saya selama satu bulan setelah oles menggunakan minoxidil ini ya saya oles menggunakan minoxidil dan hasilnya lumayan sudah tumbuh pelus dan lumayan rapat sampai ke bawahnya kumis dan jengot sudah tumbuh lumayan selamat menikmati saya pakai minoxidil ini pada tanggal 17 Oktober kemarin tepat satu bulan saya pakai minoxidil dan hasilnya seperti ini dan saya juga konsumsi biotin yang 10.000 MCG yang pakai 100 tablet berambil 30 tablet karena apa selain oles minoxidil kita juga butuh suku men untuk membantu proses pertumbuhan bulu-bulu halus seperti pelus ini juga sangat berpengaruh penting buat pertumbuhan kemudian bagi yang awam atau yang baru memakai minoxidil setelah pengolesan minoxidil pasti kulit kalian itu akan mengering pasti itu awalnya itu dampaknya itu kulitnya merah rasa panas gatal-gatal bagi kulit kering seperti ini kulit kering seperti tombe kalau saya itu mengatasinya untuk kulit kering yang pertama untuk oles minoxidilnya itu jangan terlalu banyak dan apa biasanya yang seperti ketombe itu itu bukan kulit sepertinya itu minoxidil yang kita oles menjadi kering atau berkerak pada kulit tadi yang terlalu banyak saat menoles kepada kulit kita biar kerak minoxidilnya tidak terlalu banyak kemudian setelah kering jangan terlalu lama setelah 4 jam kalau bisa itu langsung dicuci kemudian dibilas kalau saya untuk pelembab kulit saya gunakan peomik 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 jojoba oil peomik itu singkatan dari peo peo itu peppermint essential oil yang dimix atau dicampur dengan jojoba oil peomik ini selain untuk membantu melembabkan kulit kita dari minoxidil yang kering peomik juga membantu untuk pertumbuhan velus kita menghitamkan velus yang masih masih samar menghitamkan dan menguatkan akar velus ini ya ini masih bayi bayi pelus ada tapi seperti tidak ada terlihat kalau dari dekat atau terkena cahaya bagi kalian yang baru-baru atau masih awam yang baru mengoles minoxidil saya sarankan untuk menggunakan juga peomik sebagai pendamping kalian juga untuk melembabkan kulit biar tidak terlihat kering bagi kalian yang baru dan mau memakai minoxidil dan baru membeli dan kebingungan pada saat membuka tutup botol minoxidil ini bagaimana kita di sini ada caranya juga sih di tutup botolnya ya nah kita kalau tidak ditetapkan dulu ini mau kemanapun tidak bisa dibuka kita tekan dulu kemudian kita buka ke kiri oke untuk pemakaiannya kalau bisa kita jangan menggunakan minoxidil atau kita oles langsung dengan jari kita karena apa karena jari kita mungkin bisa saja kotor dan minoxidil tidak akan steril kalau bisa kita gunakan pipet seperti ini kita gunakan pipet biar biar minoxidil tetap steril dan bersih kemudian pipet juga disini ada tataran ukurannya juga disini rata-rata untuk sekali oles itu kita membutuhkan 1 mili untuk mengolesnya di video kemudian untuk cara olesnya kadang kurang dari 1 mili juga kalau misalkan sudah sudah tersemas dengan rata kita cukupkan saja jangan sampai terlalu banyak kepala gitumpai-tumpai ya nanti bisa mubazir sayang banget nih sedikit saja cukup asalkan bisa merasap dan menyerap ke pori-pori kulit kita dan menyerap ke pori-pori kulit kita keluhannya juga oke cukup bisa juga enggak sampai satu kali intinya untuk proses ketombohan bro kita artinya itu tetap konsisten untuk pengulasannya setiap hari kalau bisa sehari dua kali sih tapi kalau tidak sempat juga satu hari satu kali bisa pentingnya jangan bolong-bolong supaya ketumbuhannya itu bergeraknya tercepat oke dan terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati